salam musik indonesia gue Yogi Meladian Harisma sekarang gue sedang mempersiapkan promosi lagu terbaru buat single yang berjudul rusak hatiku yang sekarang lagi gencar di radio-radio nah sebelum gue membahas mengenai single lagu rusak hatiku gue akan ceritakan mengapa dan bagaimana gue bisa sampai di ketinggian ini dunia entertain itu mungkin bisa dibilang gak begitu asing buat gue karena gue udah mulainya dari kecil dari kecil udah mulai nyanyi dan segala macem dan officially secara nasional gue udah mulai masuk di dunia entertain itu di tahun 2004 disitu gue ngikutin ajang pemilihan model di sebuah majalah bergaul di Jakarta akhirnya gue memenangkan kontes itu setelah itu gue langsung berpertawaran iklan main bernampai iklan terus beralih lagi ke sinetron dan itu gue jalani selama 2,5 tahun sampai 3 tahun terlalu banyak cinta yang palsu secara officially secara nasional itu bisa dibilang umur 13 tahun 14 tahun di tahun 2004 1,2,2,5 gue masih ngerasa ada yang gila dalam dalam video gue benar gue pengen punya karya gue pengen punya karya dan juga bisa dibilang pengen everlasting kayak gitu dikenal sepanjang masa dan akhirnya gue memutuskan untuk gimana hal bersengan gue lagi fashion gue yang pengen nyanyi gitu ya dan di tahun 2009 gue mulai berpikir gimana sih kalau misalnya gue membentuk band gitu karena gue punya rasa perasaran gimana sih kalau membentuk band gitu dan akhirnya gue terinspirasi dengan John Bon Jovi untuk membuat nama dengan nama bagian dari nama gue bukan Yuki Miladya Haris pada gue bikin band dengan nama Miladya semuanya udah gue lakuin di tahun 2012 harapan itu tercapai jenis-jenis itu tercapai dan masuk ke industri rekaman di tahun 2012 gue menjalani album-album yang sudah munculkan 4 single sampai 2014 terima kasih menonton! terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih